Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan sedikit membahas tentang Honda Prius RS 2021 Honda Prius merupakan salah satu line up terpenting bagi Honda Indonesia bagaimana tidak sepanjang tahun 2020 contohnya mobil ini menjadi mobil yang paling laris dijual di Indonesia dengan jumlah penjualan 40.789 unit pun demikian dengan tahun 2021 dan positif itu kembali berlanjut dengan mencatat penjualan sebanyak 3.814 unit untuk merayakannya PDHPM meluncurkan edisi khusus Honda Prius RS Urban Edition 2021 perlu dicatat Honda Prius RS Urban Edition 2021 ini bukanlah produk limited edition dari Honda Prius RS kita akan lihat kalau permintaannya bagus ya temui di kantor di Bilang Center Jakarta Pusat beberapa waktu lalu ubahan paling besar pada Honda Prius RS Urban Edition 2021 ini ada pada bagian bodi depannya kini HBM menyempatkan new front under spoiler yang makin menyeratkan kesan sporty pada mobil Honda Prius RS ini meskipun bodi kit tersebut merupakan edisional tapi kualitasnya tetap terlihat oleh HBM karena saat kami sentuh bodi kit tambahan ini terasa kokoh berlanjut ke bagian samping HBM memberi cukup banyak sentuhan di bagian ini dari mulai spion yang dibalur warna hitam sehingga kontras dengan clear carnaval yellow daphonic orange spiral yang jadi hero color Honda Prius RS lalu dilanjut dengan penggunaan black side under spoiler yang makin memuatkan kesan sporty yang disukai oleh kaum milenial sesuai dengan target pasar mobil ini mesin Honda Prius RS ini adalah unit berkode L12 mesin 1200cc 4 silinder dengan teknologi katup variabel EVTEC telah teruji serta menawarkan efisiensi bantang kertan pengalaman van de treff khas mobil Honda secara performa memang tak ada perubahan masih bertenaga 90ps atau 88,5hz power di putaran mesin 6000rpm menariknya dari segi torsi ternyata mesin ini naik sekitar 1nm dari Brio generasi sebelumnya keluaran awal kini mesin Honda Brio RS Urban Edition 2021 ini bisa menghasilkan torsi maksimum 10nm di putaran mesin 4800rpm terima kasih telah menonton video ini sampai berjumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh